Ternyata, eh ternyata, rupanya suaminya ini oknum pegawai bea cukai lor. Waduh, bikin malu baik. Nidok, pantauan no. Sebuah video penggerebekan seorang suami yang tengah berselingkuh di Cambi viral di media sosial. Kejadian itu diketahui terjadi di kamar kos di RT4, Kelurahan Kebun Handil, Kecamatan Celutung, Kota Cambi. Tampak dalam video tersebut, perekam video yang diketahui istri sahnya langsung menerobos masuk ke dalam kamar kos dengan didampingi pihak kepolisian dan RT. Saat hendak masuk, perempuan tersebut sempat dihalangi suaminya. Setelah berhasil masuk, ia kemudian menegur wanita yang sedang bersama suaminya tersebut. Pria dalam video tersebut rupanya diketahui berinisial WT Oknum Pegawai Bea Cukai Cambi. Loh, enggak pergi mana caranya saya? Tahu 4-3, 5 bulan enggak napain anak? Dengan enak-enaknya kamu di sini sama perempuan? Gimana? Oh ini, cici kamen kamu. Cici kamen kita mana? Cici kamen kita mana? Mana? Tunjukin karena aku mana? Oh, pasti punya malu kamu, mbak. Oh, masih punya malu kamu? Tuhan, kayak gini. Tuhan, kayak gini. Apa? Apa? Tuhan, apa? Gimana? Oh, didunjukin. Oke. Ingat kan serang perlihatan kamu yang buat, kamu yang buat kan? Lata semata kan? Kamu ingatkan? Oke. M. Nung, Ketua RT4 Kebun Handil mengatakan bahwa kejadian tersebut terjadi pada selasa 1 November 2022 malam. Bawasannya saat itu seorang perempuan berinisial RA yang diketahui berasal dari Makassar, Sulawesi Selatan, datang bersama Babin Sa dan Babin Kamtip Mas untuk memberitahu bahwa suaminya diketahui telah berselingkuh di salah satu kos di wilayahnya. Setelah memastikan hal tersebut, dirinya langsung menuju lokasi kos dan mengamankan WT, istri RA, dan teman wanitanya, SDL. M. Nung menyebut bahwa saat penggebekan, pria tersebut sempat panik, dan wanita yang tengah bersama pria tersebut tengah berlindung dalam selimut. Dua malam yang lalu, kebetulan Pak Babin Sa datang ke rumah membawa seorang perempuan yang nama Risma dari Sulawesi Selatan. Bawasannya dia sudah mencurigai ada suaminya seminggu di wilayah RT kami, yaitu di kosa Drosadea. Sehingga waktu itu kita bisa bantuan dari kolsek di Lutung, datang sekitar 4 anggota, kemudian ditambah ada bantuan dari pembicanti Maspal Merah, sekitar orang 10. Memang benar ada di gerbek, dan ditemukan berdua dalam kamar. Setelah kejadian itu, pria berinisial WT dan teman wanitanya berinisial SDL diamankan di Mapol Sekjelutuk. Dan saat ini diarahkan ke unit PPA Polresta Jami untuk pemeriksaan lebih lanjut. Dimas Anjaya Cek TV melaporkan.